Oke, masih di tempat saya dan saya memegang sebuah anak dengan warna dan tingkat kedewasan yang sudah cukup Tetapi saya membawa anda dan mengajak anda untuk mengetahui bahwa ini belum maksimal Saya masih punya yang sebesar ini Saya masih punya yang setebal ini dan warna coklat menandakan usianya sudah sangat dewasa Tapi ada juga yang setebal ini dan sekeras ini Dan saya juga mendapatkan ada yang sebesar ini Dia punya konstruksi yang sama, dia punya anime, gambaran, dan rupa yang sama Pertanyaannya saya sedang belajar dan juga mengajak memberi pengetahuan tentang anime dan dinamika Ke masa depan saya memberi kesetan ini dari dinamika Dinamika adalah dinamika dari dalam ditunjang dengan faktor-faktor luar dan menjadi sebuah perkembangan yang baru Sama seperti berlian, saya jelaskan kemarin dari videonya Permata itu adalah karakteristik Kemudian cutting dan sistem pemotongan itu adalah teknikal luar Ketika dua-duanya pernah, ketika dua-duanya dikombinasikan dan berlian pernah menjadi sebuah bumi produk Dan itu punya nilai ekonomi Pertanyaan adalah dari kerang yang saya tunjukkan kepada saudara Sampai sebesar ini, ini adalah urutan skala Dari mungkin muda, kemudian beranjak dewasa, dewasa, menua, dan semakin tua Dia punya kualitas, dia punya kandungan, dia punya kimia, dia punya pengalaman Kalau kita bahasaan dengan bahasa manusia, pengalaman Dan dia punya asam garam yang sudah dimakan Sama karakteristik pengalaman Tapi untuk organisme dan organisme dari lautan ini sebenarnya Saya suka, kenapa? Karena ini punya tukosi Ini menghasilkan sesuatu Ini adalah bekas dari apa yang dihasilkan Bekas dari apa yang dihasilkan, jika kita pakai skala ini Maka bekas itu akan menunjukkan bahwa Dia memproduksi sesuatu yang kita sebut ambel Mutiara Karena ini jenisnya liar, bukan budidaya Maka kita juga perlu mempelajari Kenapa? Karena jika dia sudah setua ini Maka mutiaranya pun Kandungannya Itu sebabnya saya banyak belajar tentang ambel grace Ambel grace adalah Sama Ini-ini juga yang menghasilkan Tetapi bedanya adalah Ini adalah cangkang atas Atau cangkang bawah Cangkang setengahnya lagi Dia tetap memproduksi Dan cairan yang diproduksi Itu jatuh ke bawah Dan bertemu dengan koloni Itulah yang menjadikan ambel grace Sedangkan yang di dalam cangkang Saya sebutnya Amber Pure Dan ada satu amber lagi Yang juga membatu Kenapa? Ketika dia membentuk amber grace Dia mungkin Menyelimuti Terumbu karang Dan kemudian dia membatu Sehingga ada gambar-gambar Terumbu karang yang terisi Terumbu karang itu bolong-bolong Sama seperti ini Ini lebih limit ram Tetapi kalau terumbu karang Dia lebih bolong-bolong lagi Dan ada beberapa jenis amber grace Yang saya sebut fosil Kenapa? Karena dia mengisi Kebolongan-kebolongan Pada Mengeras Itu sebabnya tetap ikuti Dan Tetap dalam pengetahuan Membuat kita Bicara 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 Bicara